Intro Bupati Acah Singkil, Dulmusrid, meminta agar pembangunan jalan tembus dari Kuala Baru di Acah Singkil hingga Trumon di Acah Selatan yang menggunakan skema multi-years tetap dilanjutkan meskipun harus mengalami berbagai rintangan. Ia mengatakan jalan tersebut amat dibutuhkan oleh masyarakat agar Acah Singkil tidak menjadi daerah yang terisolir lagi. Pernyataan tersebut disampaikan Dulmusrid saat mendampingi PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah mengecek kondisi jalan Kuala Baru Trumon di perbatasan Kuala Baru, Bulu Suma, Senin 14 September 2020. Dulmusrid mengatakan jalan tembus tersebut mampu menjadi solusi untuk membebaskan Acah Singkil dari daerah yang terisolir. Dengan adanya akses jalan yang bagus, kondisi ekonomi masyarakat di pedalaman Aceh itu juga akan bangkit. Hal senada juga disampaikan oleh Umayyah, tokoh masyarakat Kuala Baru. Ia berterima kasih kepada PLT Gubernur yang telah meluangkan waktu untuk meninjau langsung kondisi jalan lintas Kuala Baru Trumon. Sementara itu, PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah merasa yakin atas keputusan yang telah diambilnya untuk membangun jalan tembus ruas Kuala Baru Trumon setelah melihat langsung kondisi di lapangan. Nova menambahkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah Aceh tidak salah lagi, yang selama ini banyak diragukan orang. Nova yakin berada di jalan yang benar untuk membantu masyarakat keluar dari keterisoliran. Dalam kesempatan itu, Nova meminta dukungan semua pihak agar pembangunan jalan tersebut berjalan lancar. Ia mengatakan, pembangunan tersebut memiliki tujuan untuk mengangkat kehidupan masyarakat di pedalaman Aceh menjadi lebih baik. Terima kasih telah menonton!